Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah di pekan ke-12, pekan menjelang hari raih hitri ya, pekan depan. Libur, masuk libur, teman-teman masih tetap semangat, sehat, berjaga, dan terus saja terus meningkatkan stamina. Pada perjumpaan kali ini, sebenarnya di dalam Bismarck yang sudah saya siapkan, ada beberapa teks atau materi yang barangkali teman-teman juga nanti perlu untuk mencermati. Apakah di antara topik-topik itu, nanti apakah juga bisa ditelah secara maksimal, pertama dari, paling tidak, tulisan yang sudah saya akseskan buat Anda dari Majelah Prisma adalah dari Cornelis Light. Sedangkan yang lain masih dalam bahasa Inggris, seperti David Bursi, Leo Suryadinata, Almakin. Almakin ini rektor Winsenang Kalijaga. Leo Suryadinata menjadi dosen di Singapura, dan kalau tidak salah di ACIP di ISEAS. Kemudian David Bursi, kalau tidak salah di Australia Barat, di mana kampusnya, dulu saya ingat itu kampusnya tempat PD Hedis juga bekerja di sana. Di luar itu ada tulisan Yudi dan Pridin, yang mungkin untuk Yudi Latif, saya kebelan tidak memberikan link virtual PDF-nya ya, tapi hanya mungkin nama. Dan bukunya, kalau Anda sempat, sangat baik baca buku versi yang baru, yang ditulitkan di tahun 2020, kalau tidak salah ya. Ya, yang menarik, di buku ini ada tambahan tentang civil religion atau agama civil, yang barangkali di kita masih belum begitu familiar ya. Dulu tahun 90, maaf, tahun 2001, saya pernah mengikuti mata kuliah Pancasila dan civil religion di Indonesia. Waktu itu masih IIN Tsunami Kalijaga, di program S3 IIN Tsunami Kalijaga, saat waktu itu masih semester 2. Sangat menarik, karena yang mengajar adalah murid dari penggagas civil religion di Amerika. Muridnya, muridnya Robert Bella, waktu itu Profesor John Titale ya. John Titale ini kecilan saat itu adalah rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Salat 3. Dan banyak hal-hal yang penting yang saya cukup pelajari dari pergurian bersama BIO. Di samping, dia membahas tentang soal-soal yang sekarang malah menjadi satu kenyataan. Soal-soal intoleransi, soal-soal ekstremisme radikal, dan juga soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan di tengah-tengah menggelorannya semangat ke Pancasila. Dalam topik yang kelima ini, secara teknis sebenarnya teman-teman ingin saya ajak kepada pembicaraan mengenai bagaimana Pancasila menghadapi masalah-masalah ideologi kekinian. Jadi, saya mencoba memetakan menjadi lima topik, subtopik ya, dari topik peningan ini. Pertama adalah, kita ingin menganalisis persoalan ideologis dalam isu-isu politik kenegaraan pasca Perang Dingin. Karena setelah Perang Dingin, kalau Anda baca Fukuyama maupun Sambal Huntington ya, di Buktu The Class of Civilization maupun Fukuyama di Buktu The End of History. Persoalan ideologis mengalami bentuk-bentuk baru ya. Tidak lagi perang antara komunisme versus kapitalisme liberal ya, atau kelop barat dan kelop timur lagi. Sehubungan dengan berakhirnya sistem pemerintahan komunis-Soviet yang ditandai secara fisik dengan bentuknya tembok Berlin di Jerman timur. Dan ini juga menandakan satu akhir ketegangan Perang Dingin setelah terakhir atau rukuhnya sistem politik komunis di Buktu The End of History. Soal-soal yang berikutnya, kadangkali yang menjadi kata kunci kita adalah isu-isu politik kenegaraan. Politik kenegaraan ini tentu saja melampaui batas-batas politik rezimnya. Di mana politik rezim sebatas pada individu atau kelompok yang berkuasa yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dan ini tentu saja menjadi sangat menarik karena politik kenegaraan yang mendominasi di pasal Perang Dingin antara lain adalah soal-soal demokratisasi, hak asasi manusia, dan tentu saja ini juga sekarang masih terus berjalan. Jadi kalau Anda baca Bukuyama di End of History, itu kan kata kuncinya adalah bagaimana kemenangan demokrasi liberal menjawab persoalan-persoalan pasca Perang Dingin. Karena kemenangan demokrasi liberal ternyata tidak serta-merta mengakhiri bentuk-bentuk Perang Baru, yang dibangun lewat tema-tema primordialisme, politik identitas, yang itu berkembang sampai sekarang. Dan poin yang lain dari politik kenegaraan adalah semakin pentingnya atau menjadi primasi dari politik HAM di samping politik demokratisasi di seluruh dunia. Jadi hak asasi manusia dan demokrasi menjadi semacam etika global baru masca Perang Dingin yang itu merasuk pada seluruh elemen. Termasuk juga di berbagi kawasan benua seperti di Afrika, kalau Anda lihat di Afrika Selatan misalnya kan dengan dibebaskannya Nelson Mandela, itu kan membangkitkan semangat rekonsidiasi dan pencarian kebenaran atas peristiwa-peristiwa masa lampau di rejim apartheid. Dan ini juga menandai bentuk penting di Afrika Selatan untuk menjadikan isu hak asasi manusia dan demokrasi sebagai kata kunci untuk kembali pada bentuk kehidupan bangsa atau kehidupan politik negara yang demokratis. Kemudian yang juga tidak kalah penting, menganalisis kebijakan politik dan ideologis terhadap Pancasila sebagai ideologi tengah isu politik negara yang kekiniannya. Jadi politik ideologis terhadap Pancasila apa saja? Ini yang nampak misalnya di dalam tema-tema radikalisme, ekstrim kiri, ekstrim kanan, kalau di era Ordu Baru ya, itu kan sangat-sangat kentara. Tapi setelah reformasi, barangkali temanya bukan lagi soal-soal ekstrim kiri dan ekstrim kanan, tapi tema-temanya bergeser pada soal-soal politik identitas yang berbasis agama ataupun apeliasi-apeliasi politik yang menyuguhkan isu-isu kesukuan atau keagamaan, bahkan ras, bahkan aspek-aspek administratif seperti pembagian wilayah dengan bentuk pemekaran wilayah, ini juga kadang-kadang pada tataran tertentu menjadi tema-tema ideologis yang bisa melahirkan komplek secara luas di arus bawah. Yang keberikutnya adalah bagaimana Pancasila diinterpretasikan menjadi ideologi yang mampu menangani masalah-masalah politik ke negaraan di masa kini, termasuk juga dengan makin maraknya pergumulan ideologi-ideologi kota-kota. Dari kelima topik ini, saya berharap teman-teman nanti juga bisa menemukan jawaban-jawaban dari pantikan diskusi yang dibuat oleh David Gursi, Surya Dinata, makin maupun lain, yang masing-masing juga penting untuk dibahas. Dari empat artikel yang saya ajukan, nampaknya hampir dominan bicara tentang soal ideologi keagamaan atau religious ideologi. David Gursi misalnya bicara tentang persaingan ideologis di Indonesia selama dua dekade era reformasi yang di sana bermula dari konsep kosmopolitanisme demokratis kepada persoalan-persoalan nasionalisme religius. Leo Surya Dinata, ini pantikannya banyak ya, terutama di seputar peristiwa Pilkada Jakarta 2017. jadi kalau Anda cek memang mulai dari bagaimana Ahok dan seterusnya ya dalam kasus yang dikaitkan dengan salah satu isu peninstalan agama ya, masalah peninstalan agama berdasarkan apa yang ditaksirkan ya oleh Leo dalam konteks sebatan al-maqidah dari kebun-kebunan dalam masyarakat muslim. Ini juga menjadi sangat penting ya, antara Pancasila dan keselam politik di masa lalu, dan sekarang. tulisan al-maqidah ini lebih jauh juga menyoal bagaimana posisi Indonesia yang bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekular. Ini juga penting diskursusnya seperti yang disajikan oleh kustur. Kita ini negara bukan-bukan, tetapi mestinya bukan berarti tidak punya identitas ya. Dan ini tiga isu yang mendominasi di kita soal keagamaan menjadi sangat besar perhatiannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Apalagi kalau Anda perhatikan di tengah-tengah jargon politik masa 2019, kita seolah-olah terbelah antara pendukung nomor satu dan pendukung nomor dua dengan atribut-atribut atau identitas-identitas tertentu bagi yang menggunakan nama-nama binatang maupun simbol-simbol keberagamaan. Nah, yang Cornelius Lai, saya pikir ini berbeda konteksnya, karena dia mencoba menggali tantangan-tantangan berpancasila dari apa yang dipantik oleh MPR mengenai empat pilar kehidupan pembangsaan negara versi MPR yang menyebut empat konsensus dasar itu sebagai empat pilar. Yang salah satunya ya, di topik ilustrasi pertama. Tapi ilustrasi yang lain adalah bagaimana bentuk-bentuk permusawaratan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sehari-hari di masyarakat, apapun masalah-masalah politik daerah, politik nasional yang dipicu oleh akhirnya kebijakan pusat pada perang. Dari keempat tulisan ini, yang 3456, saya pikir sudah cukup lah untuk menjadi bahan refleksi, renungan seberapa besar kita bisa mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi untuk menangani masalah-masalah politik negaraan saat ini. Jadi ini saya kira poin terutamanya, Mas Rah, sehingga saya berharap dengan pembacaan terhadap empat isu itu, saya berharap teman-teman juga nanti bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya idealitas posisi ideologis Pancasila itu dalam konteks kebangsaan saat ini dan masa depan. Karena kalau Anda mencermati bahwa sebuah ideologi itu sifatnya tertutup. si adui atau tidak ideologi itu tertutup. Kenapa? Meminta loyalitas eksklusif dari para pendukungnya untuk mencapai apa yang diinginkan dari gagasan utama yang disebut ideologi tadi. Namun, dalam bagian akhir lainnya, mungkin kita tidak bisa menyebutnya sebagai tertutup. Tapi, kalau Anda baca liberalisme, yang kemudian mengalami metamorfosa sebagai neoliberalisme, kemudian di kalangan kiri juga sosialisme ternyata berusaha untuk menemukan jalan ketiga di luar kebuntuan antara kapitalisme dan sosialisme, yang kapitalisme liberal dan sosialisme yang berada pada tanda-tanda kematian setelah politik ideologi yang berbasis krisialisme mengalami keruntuhan di dalam model komunis soviet. Tapi, ini juga bukan berarti bahwa pertarungan ideologi selesai, karena kalau Anda baca tawaran Anthony Giddens misalnya tentang ideologi jalan ketiga, yaitu dengan menyebut sosialisme demokrasi yang dicontohkan dalam pengalaman-pengalaman di Eropa oleh pemerintahan buruk baru di Inggris terutama, itu kan menggambarkan bahwa sosialisme juga sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang baru. apalagi kalau di Eropa mungkin Anda baca bagaimana pemerintahan Perancis, pemerintahan Jerman, Spanyol, sebagian besar dikuasai oleh pemerintahan sosialis. Dan ini tentu saja menjadi satu tanda, meskipun mungkin di dalam politik kita kadang-kadang sering menyalahartikan antara sosialisme dan komunisme. Padahal kan komunisme berbeda dengan sosialisme dalam arti yang luas. Karena dalam kategori tertentu komunisme memang mengadopsi atau menggunakan platform ideologis yang dijelaskan dalam sosialisme sebagaimana disampaikan oleh Marx ketika menyebut bagaimana utopia atau utopisme sosialisme di masa lampau yang akan tidak bisa tercapai kalau tidak ada satu bentuk revolusi dan revolusi dalam bahasa komunismenya Marxian atau sosialisme Marxian merupakan salah satu insumen pokok untuk merubah keadaan masyarakat yang berada di bawah hegemoni atau komponan atau komunasi kapitalisme liberal terutama kaum kaum modal baik diantara empat artikel itu saya yakin kawan-kawan juga memiliki kesempatan yang sama untuk merenungkan bagaimana posisi ideologis dari Pancasila sebagai cara untuk menjelaskan masalah-masalah politik negaraan di masa sekarang sehingga tentu saja dengan cara tersebut kawan-kawan juga nanti bisa melihat di sisi-sisi manakah ruang-ruang kosong dari Pancasila sebagai ideologi yang harus dilengkapi karena bagaimanapun ketika Pancasila sebagai ideologi maka dia seharusnya memberikan kemungkinan kemungkinan bagi para penyokong seluruh bangsa Indonesia ini untuk memberikan interpretasi yang lebih terbuka dibanding dengan menjadikannya semata-mata milik satu golongan milik satu kelompok partai misalnya atau milik dari salah satu kelompok masyarakat karena ketika Pancasila sebagai ideologi hanya milik satu kelompok satu masyarakat atau satu partai ya itu siap-siap saja maka Pancasila itu akan segera habis karena dia tidak lagi menjadi milik kolektif padahal kalau dalam bahasa pidato 1 Juni 45 jelas sekali bahwa kesadaran kolektif yang menyadikan pentingnya Pancasila sebagai milik bangsa ini yaitu harus disadari secara tuntas oleh elemen bangsa kita ini karena kalau Pancasila hanya milik partai tertentu milik terah tertentu ya sudah seolah-olah bahwa Pancasila itu tidak lagi menjadi milik bersama dari bangsa ini jadi kalau dalam konteks teks maka mestinya Pancasila ini menjadi teks bersama bukan menjadi teks individu atau kelompok masyarakat tertentu sehingga pemanahan terhadap teks secara kreatif ini seharusnya juga memberikan ruang yang kreatif pula untuk melakukan untuk pengamalan dan juga penguatan Pancasila sebagai dasar negara disamping sebagai ideologi politik kenegaraan saya kira poin pokoknya ini ya mas sehingga di saat Anda membaca empat teks itu saya berharap tulisannya Yudhi Latif ini menjadi pengimbang dari persoalan-persoalan kebangsaan persoalan-persoalan kenegaraan yang diajukan oleh Leo Surya Dinata oleh Almakin oleh David Bursu dan juga Cornelis lain jika saya berharap teman-teman juga bisa menemukan benang merah dari masalah-masalah yang diajukan oleh empat penulis utama tadi untuk menjawab bagaimana melakukan interpretasi secara kreatif terhadap cara-cara berpanjensila sebagai ideologi politik nasional di tengah-tengah bergumulan ideologi-ideologi besar maupun ideologi-ideologi parian di tengah era bahasa perang dingin mungkin itu gambaran pokok saya di sesi awal sehingga nanti silahkan teman-teman pelajari empat tulisan yang ketiga sampai ke enam itu dan coba kita bahas di pekan depan secara bersama-sama sebagai gambaran keempat tulisan ini sebenarnya memiliki perspektif yang relatif sama mengenai bagaimana isu-isu kebangsaan di kita mengalami titik apa ya krisis yang sangat besar terutama karena bangkitnya populisme berbasis politik identitas terutama kalau di mata para Indonesianis pilkada DKI Jakarta 2017 itu sangat-sangat kompleks bahkan lebih kompleks daripada soal pilpres karena Jakarta sebagai barometer politik sampai sekarang tetap menduduki perseturuan antara para pendukung baik yang mendukung pemerintah daerah yang sekarang sedang berkuasa maupun pihak yang pernah dulu menjadi incumbent dan kalah dengan alasan bahwa pemerintah daerah sekarang yang berkuasa itu kan dimenangkan oleh politik identitas ini yang saya pikir juga perlu dipertanyakan apakah pembahasan ini masih tetap relevan ketika kita ingin memposisikan Pancasila sebagai ideologi politik kenegaraan yang bisa inklusif menghadirkan seluruh warga negara dalam masalah-masalah kenegaraan ini tanpa harus mengulangi ingatan mengenai bahwa saya ini kubu A dan saya ini kubu B dan kalau kita perhatikan baik pemerintah daerah DKI maupun pemerintah pusat memang persoalannya adalah ketika ada pihak yang seakan-akan tidak cukup puas ketika mereka menjalankan tugasnya secara baik entah dengan Dali soal-soal politik 2017 atau soal-soal keagamaan yang ditampilkan dari kedekatan dari kepala daerah ini dengan kelompok-kelompok muslim pemimpin muslim entah dengan mantan pemimpin FPI atau bahkan mungkin juga dengan tokoh-tokoh umat islam yang lainnya tapi sepanjang dalam perjalanannya mungkin teman-teman juga masih ingat bahwa gejala politik identitas dalam belfada misalnya terutama dalam kotak Jakarta ini kan variabelnya tidak berdiri sendiri jadi kalau anda baca laporan laporan pengamat media sosial seperti mas pahmi yang mencoba menganalisis akar masalah pertikaian antara cebong dan kampret dalam narasi pas apel keadaan pas apel press 2019 pas apel keadaan kemudian seketika trabowo dan sanjono akhirnya bergabung dalam kabinet Jokowi yang kedua ini kemudian berganti menjadi apa terma kadal gurun yang saya pikir ini tidak produktif dalam narasi kebangsaan kita apalagi semuanya di hadap-hadapkan pada masalah identitas tertentu bagi saya ini masalahnya muncul karena ternyata elit politik pun tidak segera menghakimi atau memberikan efek jira kepada kedua belah pihak yang menyebut diri orang lain itu sebagai nama-nama binatang tadi atau kelompok hewan yang ada di gurun pasir padahal saya sudah berulang-ulang kadal gurun itu tidak hanya di timur tengah tapi juga ada di Cina juga ada di kawasan Amerika utara kalau kalau gurun itu hanya di timur tengah itu berarti literasi geografisnya rendah sekali padahal kan gurun itu tidak hanya di timur tengah tidak hanya di sahara atau di jirah arab coba Anda tahu kan gurun gobi gurun gobi di mana ada yang tahu gurun gobi di kawasan Asia di Cina wilayah Tiongkok kemudian di Amerika utara ada gurun juga yang kemudian sering menjadi kawasan peluncuran satelit atau pesawat ulang-alik kemudian di Australia juga ada gurun Mas Mbak kalau di kawasan Australia Tengah itu ada kawasan-kawasan yang merupakan gurun pasir jadi kalau menyebut kadal gurun hanya menyebut pada wilayah jirah arab bagi saya ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan literasi geografisnya sangat rendah dan ini juga sekaligus merendahkan dirinya sendiri sebagai anak bangsa terhadap anak-anak bangsa yang lainnya jadi saya sangat senang kalau Jokowi sebagai presiden maupun kepala negara maupun kepala perintahan membuat satu apa ya satu penguatan penegakan hukum untuk penyebutan nama-nama binatang yang ditujukan pada satu kepada kelompok masyarakat yang lain yang ini bagi saya tidak sehat juga karena ternyata sudah hampir dua periode ini labeling itu tetap dipelihara atau paling tidak dibiarkan dan ini tentu saja tidak sehat dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara baik ini poin utamanya mas mbak jadi saya pikir ada waktu untuk anda mencermati keempat topik tulisan itu tapi kalau anda ingin adil misalnya pak tulisannya Cornelis ganti deh yang bahasa inggris ada enggak ada memang supaya tidak diuntungkan wah yang lain pakai bahasa Arab ini yang satu pakai bahasa inggris bahasa Indonesia misalnya ya oke lah nanti kalau teman-teman bergeran saya akan siapkan tapi enggak apa-apa lah bahasa inggris bahasa Indonesia sama saja artinya harus baik sebelum saya teruskan ada yang ditanyakan kebetulan saya juga di setengah tiga nanti ada apa ya sarasehan di fakultas ini tapi secara virtual ya di dengan rektor dengan rektor dan sipitas akademika di fakultas hubungannya dengan persiapan UNnya sebagai perguruan tinggi badan hukum ya PTNBH ya saya enggak tahu ini nanti apa yang akan diberikan silahkan ada yang ingin disampaikan silahkan jadi apa yang ingin kita bahas ini topik kelima sudah dibuka mas mbak bismar nya ya saya pikir ada cukup waktu lah untuk kawan-kawan mencermati disela-sela ya santap sahur usai taraweh atau usai tadarus ya anda bisa mencermati keempat teks itu ya silahkanlah anda mengundi siapa dapat apa gitu ya sehingga teman-teman punya peluang yang sama untuk membaca teks itu meskipun tidak harus bahwa yang kebagian artikel 3 misalnya kemudian mengabaikan artikel 4 5 6 tidak karena dengan membaca secara bersama-sama kawan-kawan juga nanti harapannya bisa menemukan benang merah dari akar-akar masalah ideologi politik yang dijabarkan dari Pancasila di masa kini baik ya kalau yang saya lihat memang soal politik identitas berbasis keagaman ini yang saya kira masih terus menerus dipertahankan baik di gubu A maupun gubu B nah soal musyawarah ini juga menjadi menarik kalau Anda kaitkan dengan yang trending kemarin soal penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan dan seterusnya termasuk juga pilkada sekarang 2022 kan seharusnya pilkada tapi karena ada regulasi yang baru kemudian banyak kepala-kepala daerah yang dijabat oleh pejabat sementara karena pilkada serentak akan diseranggarakan di 2024 nanti dan ini tentu saja menjadi PR besar untuk meminimalkan risiko yang diakibatkan dari pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah sambil menunggu transisi menjelang pilkada 2024 baik itu saja Mas Mbak ada yang ingin tanyakan persoalan ini silahkan kalau ada yang ingin tanyakan belum Mas Iksa ada yang ingin tanyakan saya sedikit ya silahkan terkait memang menarik soal yang soal yang soal saya teringat kasus kemarin yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa baru-baru kemarin terjadi sehingga ada beberapa penodaan soal terjadinya kasus pemukulan dari adek termando nah saya melihat kasus ini ternyata bukan seorang mahasiswa sendiri yang memukul adek emar tapi di luar dari mahasiswa sendiri itu masyarakat itu saya melihat bahwa ini ternyata bangsa kita sudah melahirkan kelompok agama kelompok politik agama yang mana untuk mempersiapkan ketika ada orang-orang yang menghina agama atau yang menjibir agama sehingga ini akan menjadikan sebagai senjata mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu barangkali itu Pak artinya ini perlu kita kaji kembali soal menarik ini dikaitkan dengan fantasilah and the challenge of political islam kira-kira begitu dari saya oke ya saya kira kalau kawan-kawan sempat baca postingan oleh Apsar Abdallah atau bukan oleh Apsar Abdallah parit parit gaban jadi yang merespon peristiwa 11 April itu ya jadi memang ini tidak sekadar semata-mata dibaca sebagai peristiwa yang tiba-tiba tapi memiliki satu akumulasi yang terjadi dengan pernyataan cuitan atau mungkin sikap-sikap yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan sang korban ini dengan soal-soal yang sangat diduga menyinggung perasaan kelompok masyarakat muslim yang lainnya kalau Anda baca beberapa komentar ya bagi TV yang apa ya Cokro TV atau atau bahkan mungkin pernyataan-pernyataan ini tweet di media sosial ya secara pribadi saya menyayangkan kejadian itu ya karena disamping menodai proses penyampaian aspirasi mahasiswa dalam konteks isu-isu nasional yang relevan tapi ini juga menjadi penanda bahwa demokrasi kita belum sehat betul ya meskipun angka partisipasi di pemilu kita cukup tinggi tetapi budaya politik keluargaan kita menunjukkan penting untuk segera dibenahi elit penyelenggara negara elit politik dan tokoh masyarakat juga perlu dikuatkan kembali untuk mengaitkan dirinya dengan jangkar kebangsaan kita yang sudah menjadi konsensus dasar nasional kita baik soal pancasila undang dasar lawasan binakat tinggal lika dan negara satu Indonesia sehingga ini penting tidak hanya milik guru PPKN atau dosen PKN atau pancasila bahkan mungkin juga bekas-bekas manggala atau sekarang di BPP karena kita terlalu lelah melihat mendengar narasi ucapan pernyataan baik elit penyelenggara negara maupun elit politik yang menjadi bagian dari proses politik nasional baik yang kontra maupun yang pro terhadap pemerintah jadi ini juga menjadi pelajaran bahwa pendidikan politik kita masih sangat jauh dari memuaskan dan salah satu yang penting adalah bagaimana menarasikan kebinekaan itu tidak semata-mata hanya klaim-klaim saja karena toleransi itu kan bukan hanya enak diusapkan tapi juga harus diwujudkan bagaimana mungkin kita bisa menerima keberagaman sementara kita menjadi pemilik seolah menjadi pemilik klaim-klaim kebenaran itu sendiri dan pembincangan antara kadron dan buzzer atau antara kampret dan cebong itu kan mestinya sudah selesai tapi aktivitas apa aktivismenya tetap berjalan jadi saya pikir ini ada masalah yang sangat kompleks tentang bagaimana membangun masa depan keindonesiaan secara sehat dengan empat konsensus dasar yang menjadi pilihan cara Indonesia berbangsa dan negara ini jadi kalau kesadaran tentang empat konsensus dasar ini tidak menjadi kesadaran kolektif hanya menjadi kesadaran elit ya susah sampai kapanpun seperti ini terus-menerus apalagi sering digoreng menggoreng isu-isu sara identitas dari kelompok yang berseberangan ini kan tentu saja bagi saya mestinya sudah tidak lagi dilanjutkan tapi memang era sekarang dengan keterbukan media sosial dan keterbukan informasi yang ada tidak bisa kita memang membiarkan keterbukaan hanya pada masalah-masalah yang diproduksi ataupun direproduksi untuk mengambil keuntungan dari proses-proses tersebut mengapa saya sebut ambil keuntungan ya ternyata dengan hadirnya diskursus atau mungkin perdebatan yang mengarah pada bentuk-bentuk kebencian dari satu kelompok masyarakat pada kelompok masyarakat yang lain ternyata ya kalau saya cermati dipelihara juga untuk menetralisir atau mungkin kalau bahasa politiknya mengalihkan isu dari soal-soal kebangsaan atau kenegaran ini yang sangat besar misalnya tentang ibu kota negara tentang korupsi dari sekenap perabat kekuasaan termasuk juga ini yang berkaitan dengan amandemen jadi saya gak tahu apakah amandemen juga akan menjalani tahap secara mulus atau tidak karena dengan soal-soal pemilu 2024 saya pikir amandemen juga akan tergeser saya kira itu mas iksa jadi saya sangat prihatin kalau itu kemudian menjadi narasi yang dibenturkan dengan kebencian yang disampaikan oleh korban dalam tanda petik di media-media manapun ketika berhubungan dengan masalah politik identitas keagamaan yang lain mungkin Mbak Mas ya sebagai catatan penutup karena saya juga harus bergegas di Sarasean intinya bahwa topik kelima ini ingin sekali diantara teman-teman saya minta untuk mencoba menawarkan apa sih solusi yang sangat mungkin ketika kita menjadikan Pancasila sebagai ideologi politik kontemporer di tengah persoalan-persoalan politik identitas keagamaan khususnya maupun politik identitas yang lain yang mencederai cita-cita nasional yang sedemikian rupa sudah disepakati dalam satu pembicaraan putusan-putusan di baik persidangan BPK maupun di PPKI yang saya yakin ketika teman-teman baca risalah-risalahnya menunjukkan bagaimana semangat kebangsaan dan kenegaraan dari para pendiri negara itu mestinya dikelihara untuk menjadikan Indonesia mencapai atau bisa mewujudkan cita-cita yang para pendiri negara ini inginkan sehingga bayangan saya dengan membaca kembali risalah itu disamping juga pikiran-pikiran yang tersebar kita bisa melihat bahwa sebenarnya resistensi yang sering muncul di tengah-tengah krisis itu apa yang bisa dipecahkan karena ketika krisis terus-menerus terjadi maka pengalihan isu kemudian upaya untuk memecah kekuatan-kekuatan masyarakat keluargaan itu sering saja terjadi jadi kalau Anda lihat misalnya hadirnya abdesi dalam forum di Jakarta itu kan bagi saya aib karena formal dan disampaikan secara formal kepada pejabat negara kepala negara kepala pemerintahan wakil abdesi itu asosiasi kepala desa atau pemerintah desa kalau saya kepala negaranya akan saya nyatakan secara terbuka terima kasih aspirasi Anda tetapi itu bertentangan dengan konstitusi mestinya seketika dijawab di forum itu tidak harus menunda-nunda dengan menimbulkan interpretasi yang sangat banyak jadi negarawan mestinya tidak memanfaatkan dukungan yang bersifat partisan untuk kemudian menjadi alat memecah belah bangsa jadi seorang negarawan mestinya tidak kemudian diam saja ketika ada dukungan atau upaya-upaya mendukung dengan cara memecah belah kekuatan bangsa yang sebenarnya sudah cukup kondusif oke lah ini poin pokoknya mas mbak jadi pekan depan bisa ya kita diskusikan empat artikel itu mbak jahros siap ya mbak mela mas iksa mbak erlinda oke saya yakin bisa lah itu masih bahasa manusia ya bisa dibaca dan bisa dipahami ya kalau misalnya keberatan bahasa inggris semua bisa Anda translate google lah paling sederhana paling sederhana tapi kalau sempurna ya terjemahkan dengan manusia otak manusia bukan dengan otak mesin baik ada yang ingin tanyakan formulanya dibuat PPT pak ya dibuat sama PPT nanti Anda buat selesai lalu di saat hari presentasi Anda unggah di bispat oke maksimal ya tidak lebih dari 10 halaman ya kita batasi maksimal 10 halaman yang memuat pokok-pokok tulisan dari 4 artikel bisa dipahami bisa pak oke jadi kita masih ada satu lagi tugas presentasi bisa sih terakhir ya nanti setelah lebaran aja setelah lebaran kan teman-teman juga harus pulling down tugasnya banyak banget di tugas saya kan sedikit banget eh sedikit banget atau banyak banget di pergulan saya kayaknya sedikit ya gak begitu banyak sedikit tapi bertubi-tubi akhirnya banyak baik saya kira ini mas mbak terima kasih dan insyaallah waktunya sama dengan sekarang ya setengah 2 dan nanti pekan depan kita maksimalkan sampai ya selesai presentasi semuanya terima kasih banyak kita akhiri dengan doa syukur sampai jumpa kamis depan insyaallah selamat siang selamat lanjutkan aktivitas berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh